Inilah 13 orang penambang ilegal yang ditahan Polres Sangihe karena melakukan aktivitas pertambangan ilegal di Kampung Bowone, Kejamatan Tabukan Selatan Tengah, Kabupaten Kepulauan Sangihe, melakukan proses tahap 2 Jumat sore. Para tersangka ini diserahkan pihak penyidik Reskrim Polres Sangihe ke Kejaksaan Negeri Sangihe untuk menjalani pemeriksaan barang bukti. Kejaksaan Negeri Sangihe, Yunardi, mengatakan tahap 2 ini dilakukan setelah seluruh berkas perkara ke-13 orang penambang ilegal telah dilengkapi pihak penyidik Polres Sangihe. Tahap 2 itu penyerahan tersangka dan barang bukti. Jadi untuk saat ini sudah diserahkan oleh penyidik Polres Polres Sangihe ini 13 tersangka pertambangan ilegal ini. Nah, dari 13 ini, ini akan segera kita limpahkan ke pengadilan dalam waktu dekat. Untuk 13 ini untuk 7 berkas perkara hari ini. Untuk penahanan ini berapa hari pada dikejahat? Penahanan ini 20 hari. Ya, untuk sementara ini barang buktinya itu sesuai bagaimana berkas perkara. Dan sudah dibuat pemberita acaranya dan sudah ditandatangani oleh tersangka maupun oleh KPU-nya. Setelah menjalani proses tahap 2 dan dipastikan barang bukti perkara sesuai dengan keterangan dari para tersangka penambang, mereka akan dititipkan pihak kejari Sangihe ke rutan kelas 2 Tahuna untuk selanjutnya akan menjalani proses persidangan. Stefan Putabuga melaporkan dari Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara. Terima kasih telah menonton!